Dan untuk mengetahui kondisi terkini penerbangan di Kalimantan, kita bergabung bersama dengan kontributor Balikpapan, Fuad Iqbal. Ya, Fuad, hingga siang ini, bagaimana dengan kondisi penerbangan di sana? Apakah masih terganggu kabut asap atau seperti apa, Fuad? Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan kondisi penerbangan di Bandara Sultan Aji Muhammad Suleiman Sepinggan, Balikpapan. Dan hari ini sudah mulai berangsur normal. Hanya ada sebagian kecil penerbangan yang masih mengalami penundaan. Penundaan tersebut dialami oleh penerbangan dengan tujuan yang memang wilayahnya masih mengalami kabut asap yang cukup parah. Salah satunya seperti tujuan Balikpapan, Palangkaraya, dan juga Balikpapan, Pontianak. Sedangkan untuk penerbangan dari dan menuju Bandara APT Pranoto Samarinda yang pada pekan lalu sempat dialihkan ke Bandara Sultan Aji Muhammad Suleiman Sepinggan, Balikpapan, dan per hari ini juga telah kembali normal. Pasalnya runway di Bandara APT Pranoto Samarinda yang sempat terselimuti kabut asap saat ini sudah mulai bisa digunakan untuk penerbangan. Bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat berkunjung ke Balikpapan menyebut bahwa Bandara yang saat ini masih terganggu kabut asap hanya tersisa di Bandara Pontianak dan juga Palangkaraya. Demikian. Ya, Fuad, dari pantauan Anda apakah masih ditemukan titik api di Balikpapan, Fuad? Baik, terkait titik api atau hotspot, berdasarkan data resmi dari pihak BMKG Balikpapan, titik hotspot khususnya di wilayah Kalimantan Timur per hari ini mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan pada hari minggu kemarin. Jadi, berdasarkan data pantauan citra satelit BMKG Balikpapan, pada hari Senin ini terjadi sedikitnya 235 titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Sedangkan pada hari minggu kemarin hanya terdapat 219 titik panas. Hal ini berarti pada hari ini muncul 16 titik panas baru yang terpantau oleh BMKG Balikpapan. Berdasarkan data tersebut, jumlah hotspot terbanyak untuk hari ini didominasi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Yang per hari ini di kedua kabupaten tersebut masing-masing memiliki jumlah hotspot yang sama, yaitu berjumlah 74 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan rata-rata di atas 70%. Hal ini berarti di sebagian wilayah di Provinsi Kalimantan Timur masih cukup rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan hingga hari ini. Demikian. Fuad, akibat kebakaran ini lalu ada berapa total kerusakan hutan dan lahan? Bisa Anda jelaskan mungkin, Fuad? Baik, jadi terkait kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran, khusus untuk di wilayah Balikpapan saja, selama tahun 2019 ini sudah mencapai 73 hektare lahan. Dari total, sedangkan untuk khusus untuk bulan September 2019 ini, kerusakan lahan akibat kebakaran sudah mencapai 50 hektare. Dari total 50 hektare itu didominasi oleh wilayah di Kecamatan Balikpapan Selatan yang mencapai 31 hektare. Dan kemudian disusul oleh Kecamatan Balikpapan Utara yang mencapai 15 hektare. Khusus untuk wilayah Balikpapan sendiri, memang di kedua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Balikpapan Utara dan juga Kecamatan Balikpapan Selatan, selama ini memang sangat rentan dan kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan. Demikian. Fuad, berdasarkan dari pantauan Anda, lalu bagaimana dengan aktivitas warga saat ini? Baik, berdasarkan pantauan saya, aktivitas warga sekitar khususnya di wilayah Balikpapan sampai dengan siang ini masih berlangsung normal. Aktivitas perkantoran, perkuliahan dan juga aktivitas di sekolah-sekolah juga masih berjalan normal. Tetapi meski begitu, pemerintah kota Balikpapan tetap selalu menghimbau agar selalu menggunakan masker saat akan beraktivitas di luar ruangan agar tidak terpapar kabut asap. Pasalnya meski saat ini kondisi kabut asap di wilayah Balikpapan perlahan juga sudah mulai menipis, tetapi bahaya akan dampak kabut asap masih bisa mengancam. Demikian. Baik, Fuad Iqbal, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, dalam waktu dua pekan nanti penerbangan akan membaik, tentunya akan kembali beraktivitas dengan baik. Dan tentunya kita harapkan juga dari kebakaran hutan dan lahan ini semuanya akan bisa kembali membaik sehingga warga bisa kembali beraktivitas seperti sediakala. Terima kasih Fuad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.